selamat pagi mbak selamat pagi ya perkenalkan saya Sheila, dokter gigi muda yang bertugas hari ini di klinik radiologi mbak ingin foto radiografi? oh iya boleh saya lihat surat konsulnya mbak, di bawah? iya di bawah saya cek dulu ya kelengkapannya siap mbak oh iya sudah lengkap ya mbak sekarang saya ingin konfirmasi dulu identitas mbak nama lengkapnya siapa mbak? jimin islamiyati tempat tanggal lahirnya di? mojokerto 13 oktober 1995 berarti sekarang usianya 25 tahun ya mbak? iya sekarang tinggal dimana mbak? di jatinangor mbak untuk alamat lengkapnya di? jalan cibesi nomor 1 kejabatan jatinangor kabupaten sumerdang iya sekarang pekerjaannya apa mbak? penyanyi oh iya untuk nomor teleponnya boleh disebutkan? 89 67 89 434 79 oh iya punten mbak mbak sekarang sudah menikah? belum berarti sekarang keadaannya sedang tidak hamil ya? tidak mbak iya punten mbak mbak sebelumnya pernah foto radiografi? pernah itu fotonya apa mbak? dulu jenisnya? foto yang semua mulut panoramik terakhir kapan mbak? terakhir 2 tahun yang lalu kalau dalam 1 tahun biasanya berapa kali foto radiografi? nah itu sekali aja yang 2 tahun yang lalu oh iya nah ini berdasarkan surat konsul yang mbak bawa tadi mbak memerlukan yang namanya pemeriksaan radiografi nah pemeriksaan radiografi yang akan dilakukan nanti adalah pemeriksaan radiografi periapikal nah teknik yang saya gunakan nanti adalah teknik radiografi periapikal paralel nah ini tujuannya untuk melihat kondisi makota, akar, dan gigi mbak yang bermasalah beserta jaringan sekitar yang ada di situ oh iya nah iya nah ini berguna untuk menegakkan diagnosis dan menentukan rencana perawatan ke depannya agar rencana perawatannya juga baik hasilnya iya iya nah saya jelaskan dulu ya prosedurnya nah nanti sebelum masuk ruangan mbak harus melepas semua aksesoris yang berbahan dasar logam seperti anting, kalung, cincin, jam tangan kalau mbak sekarang sedang memakai gigi tiruan lepasan atau alat ortodoti lepasan nanti harus dilepas dulu nanti dititipkan ya nah nanti juga sebelum dilakukan foto mbak harus pakai apron nanti saya pakai kan nah apron itu alat pelindung diri untuk meminimalisir adanya efek samping iya nah nanti di dalam ruangan akan ada film yang dimasukkan ke dalam mulut mbak mungkin nanti rasanya kurang nyaman tapi ditahan sebentar ya mbak ya nanti setelah saya memposisikan film sama memposisikan mbak saya keluar sebentar untuk menekan tombol penyinaran nah mbak mohon untuk tidak bergerak sampai saya kembali lagi oh gitu ya nah gitu nah mungkin tindakan ini ada efek sampingnya untuk efek sampingnya yang kecil mungkin akan terjadi rasa pusing mual atau keinginan untuk muntah untuk efek sampingnya lebih parah atau komplikasinya mungkin nanti ada penurunan daya tahan tubuh mulut kering namun tenang aja mbak efek samping tersebut jarang terjadi karena dosis yang kami gunakan juga sudah disesuaikan dan mbak juga kan nanti pakai apron alat pelindung diri nah jadi efek sampingnya bisa minimal nah untuk menangkap efek samping tersebut mbak juga bisa makan buah-buahan sayur-sayuran protein yang tinggi lalu banyak minum air putih ya muntah mbak ada yang ditanyakan lagi sudah jelas mbak oh ya sudah cukup ya ya mbak setuju untuk dilakukan pemeriksaan radiografi hari ini setuju ya boleh minta tanda tangannya mbak untuk tanda setuju siap mbak oh ya disini mbak ya terima kasih ya mbak sebelumnya operator menyiapkan dental unit dan mesin sinar X lalu operator memakaikan alat pelindung diri yaitu apron kepada pasien dan tidak lupa juga operator juga memakai apron tidak lupa operator juga memakai masker lalu mencuci tangan sebanyak 6 langkah menurut saran WHO lalu memakai handscone pembersihan lingkungan kerja ruang tunggu pasien gagang pintu meja kursi dental unit dengan desinfektan lantai dapat dibersihkan menggunakan benzalkonium klorida 2% lalu pembersihan art dokter gigi dengan sodium hipoklorid 5% dengan perbandingan 1 banding 100 selama 1 menit untuk semua benda dan alat kedokteran gigi dapat dibersihkan menggunakan etanol 70% sebelum proses sterilisasi dengan autoclave operator menggunakan APD level 3 yang terdiri dari pelindung mata masker N95 sarung tangan bedah karet steril sekali pakai penutup kepala gaun all cover dan apron dan boots lalu operator tidak lupa untuk melakukan prosedur cuci tangan dengan benar pakaian yang digunakan selama praktik harus diganti sebelum pulang ke rumah pasien harus dilakukan screening terhadap infeksi virus COVID-19 terlebih dahulu apabila pasien diduga positif terinfeksi COVID-19 maka pasien harus dirujuk terlebih dahulu sebelum dilakukan perawatan pasien diminta untuk berkumur dengan hidrogen piroksida 0,5-1% selama 60 detik atau povidone iodine 1% selama 15-60 detik sebelumnya pasien diminta untuk berkumur-kumur terlebih dahulu lalu posisikan pasien duduk tegap dengan bidang okusa sejajar dengan lantai lakukan disinfeksi film terlebih dahulu lalu letakkan film pada film holder dengan posisi vertikal dan dot menghadap ke arah sinar X masukkan film ke dalam mulut pasien dengan posisi sejajar dengan sumbu panjang gigi lalu letakkan ujung tabung sinar X ujung tabung sinar X diposisikan sesuai dengan sudut horizontal dan sudut vertikal yang tepat terhadap gigi dan filmnya sudut horizontal untuk gigi insisif sentral rahang atas berada pada 0 derajat sedangkan sudut vertikal untuk gigi insisif rahang atas berada pada 55 derajat lalu tentukan titik penetrasinya titik penetrasi gigi insisif sentral rahang atas berada pada fosa nasalis kira-kira posisinya seperti ini lalu operator mengatur mesin sinar X jangan lupa instruksikan kepada pasien untuk tidak bergerak sampai operator kembali lagi ke ruangan operator keluar ruangan untuk menekan tombol penyinaran setelah selesai operator kembali lagi ke dalam ruangan untuk mengambil film film dikeluarkan dari mulut pasien lalu film dibersihkan dari saliva pasien dan lakukan disinfeksi instruksikan pasien untuk menunggu hasilnya sembari kita melakukan processing film processing film dilakukan di dalam kamar gelap semua lampu dimatikan kecuali safe light lalu kita buka lapisan pembungkus film secara hati-hati menggunakan sarung tangan yang kering dan bersih pegang ujung sudut film lalu kita lakukan proses developing yaitu memasukkan ke dalam larutan developer lalu kita goyang-goyangkan selama 8 sampai 10 detik lihat apakah sudah terlihat bayangan putih pada film atau belum lalu kita lakukan proses cleansing yaitu membilas film di bawah air mengalir selama 20 detik setelah itu kita lakukan proses fixing yaitu memasukkan ke dalam larutan fixer selama 5 sampai 10 menit sampai terlihat gambaran gigi dan jaringan sekitarnya apabila sudah dirasa cukup lalu kita lakukan proses cleansing yaitu mencuci film di bawah air mengalir setelah itu kita lakukan proses drying yaitu proses pengeringan film menggunakan pengering lalu kita lihat kualitas foto dalam film apabila sudah baik maka film siap untuk diinterpretasi pengeringan 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 Terima kasih.